Oke, selamat datang di channel Si Anak 2 Bersama gue Dito Wangsa dan Lendy Di segmen lo Harus tau And let's go guys Lo harus tau Masa gak tau Alright guys So, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja Semoga baik-baik dan sehat-sehat aja Dan kembali lagi bersama Lendy disini Untuk membahas Elden Ring Dan kita bisa berharap Membahas ini secara cepat Dan juga cukup banyak yang bisa dibahas Tapi terkendala kemarin Kita gak bisa main terus-terusan ya Karena di limit Dan kita juga agak tabrak-tabrakan Ini mah disclaimer aja Jadi kita gak bisa ngejelasin yang bener-bener detail Tapi at least kita akan sharing Apa yang kalian harus tau dari apa yang udah kita mainin kemarin Nah, yang pertama kita akan bahas langsung aja Untuk urusan yang namanya visual Atau kualitas gambarnya Yang banyak diprotes ya Banyak sekali diprotes Banyak banget yang kemplain masalah itu Tapi tolong ingat Ini adalah From Software Yang memang sejak dahulu kala Selalu ngeluarin game itu Sedikit lebih mundur dari Si konsol di generasi tersebut Iya, dan memang bukan concern utama gitu Dari From Software sejak dulu Betul Kayak kita bisa lihat Demon Soul Kita bisa lihat Dark Soul Dan segala macem lah Itu game-game mereka yang memang Selalu tuh di PS3 aja Dulu Kok gini banget gambarnya gitu ya Padahal pada saat itu Baru PS3 gitu ya Belum ada PS4 Iya, tapi udah keliatan Itu dia yang jadi soal Dan kalau kalian merever pada Demon Soul Memang mau gak mau itu bisa jadi salah satu patokan ya Karena memang Blue Point ya Itu yang ngerjain remake-nya bukan Iya, bukan From Software From Software Jadi emang Blue Point itu Ngerjain remake-remake Biasanya kerjaannya untuk Game-game eksklusif PlayStation so far Dan kualitasnya bagus ya emangnya Bagus Demon Soul sih bagus banget Karena ada perbandingan gitu kan Iya, dengan PS3 punya Yang PS3 begitu Dan yang pasti Kalau Demon Soul itu adalah Sebuah game yang Dedicated for only PlayStation 5 Bedanya Si Alden Ring ini adalah Sebuah game yang juga Bakalan cross generation Dari yang PS5, PS4 Xbox One Xbox Series Itu semua crossing Jadi itulah tadi Pembahasan masalah visual Kita akan masuk lagi Ke yang berikutnya adalah Mengenai Si pendekatan dari game ini sendiri Dimana kita akan mungkin Membuka Ini dengan Si job atau classnya dulu Yang akan kita coba Jelaskan secara cepat aja Disini Karena ada beberapa orang Juga yang mungkin bingung Dari kelima ini tuh Sebetulnya ada perbedaan Signifikansinya jelas atau tidak Karena sebetulnya Pada dasarnya Kalau gue udah mainin Dan udah nyoba Ada perbedaan Memang Cuman ada beberapa hal Yang membuat Kayaknya ini cuman Sangat berpengaruh Di Starting point aja Ya di awal permainan Di awal permainan Jadi saat kalian udah Ngebuild Lebih jauh lagi Kalian akan Bisa punya Apa ya Kemiripan lah Antara satu dengan yang lainnya Walaupun ada sih Emang signifikan banget Itu beda Ada yang khusus Kita kan mulai dari yang pertama Dua warrior Ada kelas yang Salah ya Dari tebakan gue Dan lady Bisa dibilang Karena kita sempat ngira Warrior ini Harusnya Mungkin lebih ke Yang balance Yang secara standar Gitu kan Kalau kita ngomongin game RPG Tapi ternyata disini Asal kalian tau Bahwa warrior ini adalah Ternyata senjata Startingnya adalah Dual blade ya Ya jadi ini mungkin Bisa dibilang Dexterity yang paling tinggi Dexterity yang paling tinggi Jadi Agile sekali Jadi buat tipe Pemain veteran Bloodborne mungkin cocok nih Cocok sama yang namanya warrior Karena hobinya Dodging Ya kan Gitu Set ngeles-ngeles gitu Karena dia juga Karena pake dual blade Di awal Harusnya dia juga Gak bisa pake yang namanya Shield Jadi otomatis Mau gak mau Ngedudge gitu kan Dan mungkin Yang ngorbanin itu tadi ya Skill si apa Di starting pointnya itu Dexteritynya Memang colongannya dia Ada di Dexterity Tapi lumayan Karena dia juga punya Endurance yang cukup Besar Sehingga Harusnya Gak gampang capek Karena dia bisa Ngespan dodge gitu ya Betul Itu jadi warrior ya Dan warrior ini juga Dari awal Kalau gak salah Dia bisa punya skill Yang juga cukup menarik ya Bisa Angin-angin itu ya Angin-angin Itu Software Nanti itu kita jelasin Ada skill jarak jauhnya Juga tetep ada gitu Betul Jadi bisa pake Range attack juga Lalu yang kedua Mungkin kita akan bahas Enchanted Knight ya Dimana Enchanted Knight ini Adalah menurut gue pribadi Gak tau Lendy Kalau gue ngeliatnya Enchanted Knight ini Ada posisi yang Paling justru Tengah-tengah Daripada yang lain Menurut gue ya Karena mau dibuat ke Magic Hayu Mau dibuat ke Mele Hayu Gitu ya Dan tentunya Dia juga Gak kalah menarik Dari segi Agility-nya Ternyata dia juga Cukup lincah Dan juga punya Bonus Endurance Yang gak terlalu sedikit juga Dan yang perlu kalian tau ini Len Bahwa strength disini Nah Lendy Jelasin ya Urusan strength Dimana strengthnya ini Ternyata Mempengaruhinya tuh Ke apa yang akan Di equip ya Bisa dibilang ya Ya jadi Equip yang akan dibawa Itu ngaruh kesana Jadi misalnya kalian Armornya Udah lumayan berat nih Meskipun defensenya gede Terus ditambah Bawa shield Itu udah tuh Kalau udah Lewatin batasnya Itu nanti akan Inilah Kalau kalian Ngedose tuh Bakal Berat banget Lebih lambat Betul Dan itu menyebalkan sekali Kalau sekarang ke strength Jadi strength Yang penting kalian Naikin aja strength kalian Tentunya Barang yang bisa di equip pun Jadinya bisa lebih banyak ya Ya dan nambah Ke ini juga Damage Damage Physical attacknya juga nambah Physical attack Dan kalau ngomongin Enchant the night Dia juga bisa Diulik-ulik urusan magicnya Ini bisa dibilang Ini salah satu Mage disini Ya ini yang paling tinggi juga ya Maksudnya Lumayan jauh nih Sama yang lain Betul Untuk urusan In ya Intelligencenya Dia paling tinggi Dan dari awal Sudah dikasih Pake Stuff gitu ya Dari awal tuh Udah pake stuff Jadi ya Ini cukup menarik Bisa build di tengah-tengah Pake melee oke Mau pake magic juga oke Lalu ada prophet Dimana gue pikir magicnya Ada di mari Ternyata bukan Sebenernya Ya magic juga magic sih Tapi Fungsinya beda gitu Different way Karena Dia bukan intelligence Tapi faith ya Namanya disini disebutnya Faith Dan Dexteritynya Ternyata gak terlalu tinggi juga Gitu ya Endurancenya juga Gak terlalu tinggi juga Tapi Strengthnya ternyata Lumayan tinggi Gitu Jadi Prophet nih Buat kalian yang pengen Ngulik-ngulik Spell-spell kali ya Spell-spell yang unik Gitu ya Nambahin buff gitu ya Ya karena dia mainnya Buff yang Ngaruhnya ke stat ya Kayaknya Dia lebih banyak main kesana Dan kalo kalian Liat beberapa gameplaynya Gue juga cepet nyoba ya Cuman kalo misalnya Gue gak kerekord Mungkin Lady akan pinjem footage Dari yang lain Mohon pinjem ya Nanti ditulis aja di bawah ya Pinjaman-pinjaman kita Dari video mana Karena kita gak banyak Nge-record deh Terlalu tenggelam Dalam permainan kemarin Nyoba-nyoba doang Dan ini tuh Apa namanya Si Prophet ini tuh Kayaknya salah satu yang Apa ya Penting gitu Kalo misalnya Lu ngajak Mabar-mabar Mabar temen gitu Nah ini Paling dicari nih Betul Karena dia akan Nanti bisa nge-heal Terus juga Punya beberapa Area Aoe-nya oke juga Dan damage-nya juga ngeri Itu Prophet ya Buat kalian yang emang Cukup mau ngulik ya Dan Kayaknya udah cukup Expert juga Kalo gak terlalu Expert-expert amat Jangan Profit Menurut gue Bisa ke Enchanted Knight aja Lalu selanjutnya Kita akan ngomongin Champion Dimana pikiran gue Champion ini Bakalan bulky Tebel Kayak tanky Ternyata tidak Lagi-lagi Ternyata tidak Dimana si Champion ini Ternyata Justru Faith-nya itu Cuman beda tipis Sama sih Profit Cuman beda satu Di starting Jadi memang Champion ini Ternyata tiba-tiba Dia bisa ngeluarin Ilmu Ngilmu ini ternyata Ngeluarin Kepala naga Yang nyemburin api Di bangsa Bisa di spam Tanpa menggunakan Magic point Sama sekali Ini gata ya Lumayan OP ya Sebenernya gitu Ya kayaknya lumayan OP Cuman memang Itu didapatinya Kalo udah Ngeselin apa dulu gitu Gak di awal gitu Gak di awal Gak di awal Gak di awal Gak di awal Gitu Gue satu-satu yang belum nyama Champion sih Jadi Nyemburin api Gitu ya Kayak dia ngeluarin Naga Gitu dari palanya Cuman yang pasti Itu bisa dipake Sambil naik kuda Sambil naik kuda Makanya Dan area kan Jadinya Area Dia paling Awal-awal itu Cuman single target Single target Itu single target Tapi ini area Jadi lu bisa tiba-tiba Ngerusuh ke Sebuah kerumunan Barbarin Itu bisa banget Pake champion Lewat camp Sekali lewat tuh Mati semua Betul Dan dia juga punya Starting strength Yang cukup tinggi juga Jadi kalo Mau pake Dia dapet axe Dapet kapak Dan dapet shield Jadi lu bisa juga Mau pake Yang seperti itu Lalu Yang terakhir adalah Bloody Wolf Yang bisa dibilang Bloody Wolf adalah Yang paling punya Apa ya Familiarity yang tinggi Terhadap game-game source Yang lain lah Karakternya Mungkin ya Mirip lah dengan Game source Yang kita kenal tuh Adanya di Si Bloody Wolf ini Dan cukup Cukup Enak juga Untuk kalian pake Yang udah biasa main Main game soul Sebetulnya Bloody Wolf ini Tengah buat yang baru main Juga kayaknya Paling aman Betul Yang paling aman Bloody Wolf Dia bisa pake Apa namanya Karena strike-nya Lumayan tinggi Yaitu ada di Angka 16 Yang paling tinggi bahkan ya Iya Paling tinggi Jadi dia bisa equip Yang cukup Tebal Jadi Figurnya juga lumayan ya Figurnya juga lumayan tinggi Dibandingin yang lain Jadi ini emang starting Paling enak justru Pake ini Yang mau nge-brute gitu Yang mau hajar-hajar langsung Dengan endurance Yang juga lumayan tinggi Endurance-nya bisa dibilang Sama ya bahkan ya Sama si champion gitu Jadi ini Enak banget gitu Kalau kalian mau nge-build Yang tipikal-tipikal Brute warrior gitu Nah kalian bisa lari Ke Bloody Wolf Nah itu tadi adalah Totalnya ada 5 pilihan Tergantung kalian Mau pilih yang mana Cuman Gue perlu ingatkan Amal Andy Bahwa ini semua adalah Di network test Oh iya Kita gak bisa Make sure Ini adalah Yang memang Akan sama Dengan yang full gamenya nanti Ya Gitu Mungkin akan ada balancing Balancing lagi Kayak misalnya Junted Knight Ini kan OP Parah Iya kan Spell-spellnya lama-lama Ngeri kali gitu ya Gue gak tau itu akan Di nerf atau enggak Karena itu agak nge-cheat Kemungkinan sih Di Ya akan di ini ya Di nerf ya Mungkin Soalnya kan ada Multiplayer juga Walaupun memang Yang paling gila sih Gue temuin Urusan Mage gitu ya Itu di Demon's Soul sih Itu udah OP banget sih Gue rasa ini gak akan Se-OP itu kayaknya Alright Dan tadi Udah kadung Kita ngobrolin juga Skill-skillnya dulu Dari masing-masing Karakter ini Udah ada skill bawaan Masing-masing Berbeda-beda juga Skill-skill bawaannya mereka Cukup khas juga Termasuk sekepala naga Dan Lain-lainnya Tapi disini ada yang disebut Namanya adalah Ace of War Ace of War Ini adalah Puing-puing pertarungan Ya kan Yang artinya ini bisa kalian Dapetin dari Berbagai source Sebetulnya Yang pertama kalian bisa dapetin Dari saat kalian bunuh Boss ya Boss Dia akan ngedrop Sesuatu yang bisa Kalian tempelin Di Senjata kalian Senjata Gitu Walaupun memang gak semua Ace of War Bisa kalian cocok gitu Sama senjata yang lagi kalian bawa Ya dan gak boss Kayaknya ada beberapa Kayak terenggiling tuh Itu juga dibunuh Juga ada Ace of War nya Pokoknya ada apa ya Punya skill khusus lah Gitu sih musuhnya tuh Ya Atau menyimpan itu Ya kalian bisa dapet Ace of War Dan bisa kalian attach Di Senjata kalian Jadi kayak pedangnya Bisa ada apinya Bisa ada listriknya Ada nambahin elemen lah Nambahin elemen Dari sarangan kalian Dengan mencet L2 Kalau gak salah Harusnya itu Adalah yang bisa Kalian dapatkan Jadi memang disini Kalian punya apa ya Dua pilihan juga Untuk bertarung Tentunya tetap Bisa Tiga bahkan ya Bisa Melee Bisa range Atau spell Main spell Terus pake Si stealth juga bisa Bisa Mindik-mindik dari belakang Stealth juga Magic spell Pake kuda Kalau pake kuda Ya bisa Kalian bisa Ya udah muter-muternya Itu pake kuda Sambil spam Spam skill Bisa juga kayak gitu Bisa naik kuda Nanti kita bahas juga Masalah kuda Dan kita sekarang Masuk lagi ke urusan Summon Yang cukup menarik juga Yang kita lihat Ini harusnya menarik Jadi bisa jadi distraction Juga buat boss Walaupun kemarin kita Entah nge-glitch atau apa Gak tau kenapa Di boss itu kita gak bisa pake Gak bisa Langsung Silang gitu Langsung silang Gak tau kenapa gak bisa Gue juga Tidak mendalami itu Alasannya kenapa Cuman yang masih sempet gak bisa Tapi Saat itu bisa dipakai Itu enak banget Kalian bisa Ya udah Spam itu Ter-distract musuhnya Lo gak dipeduliin Lo bisa sikat Si bossnya Gitu ya Dan juga tentunya Kita akan ngebahas Masalah wordnya Yang menurut gue ini cukup Bisa memberikan Kesan open word Yang cukup oke Oke Gue dibanding Ya oke sih Iya kan Bisa dibilang cukup simla Selah gitu ya Keliatannya Kalian Pindah dari satu tempat Dan ke tempat lainnya Itu apa ya Langsung ditandai oleh Sebuah ini Bisa dibilang ada Kayak title nya gitu Kalian masuk Darah mana Kalau Sekiro udah Oke gitu ya Nah ini lebih oke lagi Iya betul Kalau Sekiro masih Agak kerasa linearnya Mungkin ya Kalau disini Lebih terasa open aja Kayaknya Jadi kayak Kalau di Sekiro kan Dia ada jalur yang Kanan kiri itu Jurang gitu Nah kalau ini Disini tuh gak banyak Yang kayak gitu Jadi Simples aja Jadinya gitu Betul Jadi lo bisa Kemana-mana Dan tentunya Untuk urusan eksplorasi ini Agar dimudahkan Kita dikasih Kuda ajaib ya Nah gitu kan Iya Kalau ada jurang Pakai kuda Gak apa-apa tuh Gak apa-apa Gak mati Gak lempat aja kan Jadi itu yang Sangat menarik Salah satunya Menurut gue adalah Karena kudanya juga Bisa ada 2 jam lagi Ya kan Bisa Gitu kayak Main Wario ya Main Wario Ada sih gitu rasanya Jadi bisa makan Cet 2 kali Terus juga Bisa ngebut Ya kan Kudanya bisa ngeboost juga Terus juga yang pasti Yang lain dibilang tadi Gara-gara kuda Traversal nya Jadi lebih fun Dan juga Waktu bertarung Jadi ada opsi baru Naik kuda Naik kuda iya Walaupun Bloody Wolf nih Rada caur ya Karena kalau naik kuda Dia gak bisa nge-spell Sama kayak ini Warrior juga Iya Sama kayak warrior juga Karena dia 2 tangan kan Jadi kalau Nyetir Yaudah gitu Mau-maukebuk-gebuk Susah banget Nah iya Kalau naik kuda Jadi mendingan turun aja Dari kuda Ya pilihannya Menurut gue Terus juga kalian bakal Nemuin disini Beberapa hal Yang memang Sebetulnya similarity nya Cukup tinggi Dengan sosos yang Lainnya Apalagi kalau kita Ngomongin masalah Disini disebutnya Grace Itu untuk bonfire nya Bisa dibilang ya Bonfire nya dimana Kalian disana itu Bisa Melakukan beberapa hal Yang cukup spesifik Seperti bonfire Pada umumnya Kayak leveling up Walaupun kalian butuh Proses dulu tuh Sampai kalian ketemu Sama si cewek itu Yang nanti akan Memperbolehkan gitu Untuk leveling up Kalian bisa di bonfire To leveling up Passing time juga Ya kan Melewatkan waktu juga Lalu Sambil ini apa Ngisi refreshing Si ini nya Betul Refresh si flash Dan segala macem Dan ngomongin Refresh si flash Ada another way Selain Harus ke Si grace nya itu Ya kan Kalau di Apa ya Yang sebelum-sebelumnya Rata-rata ya Ya mau gak mau Kalau mau ngisi flash Harus ke bonfire Balik dulu Nah disini tuh Ada opsi yang baru Karena memang disini Menunjang sekali Kita-kita ini Biar bisa melakukan Sebuah eksplorasi Yang cukup panjang Gak bulat-balik Nah itu Sehingga akhirnya Mereka memberikan Beberapa kerumunan musuh Yang memang Ya kan Itu mungkin Beberapa Kelas itu Akan mudah banget Buat nge-wipe Itu ya Kayak yang Semburan lagi Wanset Habis gitu Dan kalau nge-wipe itu Kalian bakal Dapet satu Potion Yang keisi lagi Iya Itu sih Paling itu kelebihannya Kelebihannya di game ini Dan menurut gue Itu adalah Part of Newbie friendly nya Ya kan Bisa dibilang Itu jadinya Lebih newbie friendly Dari sisi itu Dan ya memang Kalau ini disebut Lebih mudah Somehow gue Melendi agak setuju sih Ini emang Gak susah-susah amat Banget yang bikin frustasi sih Enggak ya Enggak sih Dari kemarin juga Ya mungkin Ada beberapa musuh Yang kita ini aja Under levelnya Jadi Under level Emang susah gitu Betul Dan itu wajar lah Memang Not gonna Di apa ya Easy game Ya jelas Tapi Kalau dibandingin Sama seri-seri Souls yang lain Ini sebetulnya Cukup oke lah Cukup Ya punya Feel-feel casualnya Dimana lu bisa Cukup fun dengan Game ini Harusnya Enggak terlalu Apa ya Depresi juga Dan juga ada opsi Buat Kalau mati tuh Bisa pilih tuh Bisa di Gris terdekat Atau bisa di Tempat kita respawn Oh iya Itu juga baru tuh Disini Ada yang kayak gitu juga Cuman sisanya Emang mirip banget Sama si Souls yang lain Harus diakui Bisa dibilang Ini Aduh Similaritynya tinggi Sama Souls yang lain Apalagi kalian yang pada main Souls Ini gak heran juga Kalian nyebutnya ini adalah Apa Dark Souls 4 Dark Souls 4 Ya tapi Maksudnya tuh Kelebihan dan kekurangan lah Ya kelebihannya Yaudah Gak harus Belajar dari awal gitu kan Ya Betul Gak harus belajar dari awal Buat kalian yang udah main Ya kekurangannya Mungkin ada beberapa yang udah cukup Boring lah ya Tapi refresh lah Menurut gue Ini banyak hal yang refresh banget Menurut gue Ada As of War juga Yang mungkin itu Merefresh sesuatu Yang dulu Kita masih mainannya Harus terpagu Amal level 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 Dan level Disini dulu bisa Collecting As of War Trial and Error Terus juga kalian bisa Menemuin Blacksmith Oh iya Satu lagi yang terakhir Mungkin gue lupa sebutin Adalah crafting Itu bisa dimana Saaja Kapan saaja Crafting Nah ya Kemarin tapi sayangnya Belum gak kebuka Pas nyobain Gak sempet Sampai kebuka Kayaknya Gak sempet Sampai kebuka Tapi crafting Menurut gue Akan Cukup menyenangkan Kalau emang bisa dilakukan Dimana aja sih Nantinya Karena kan ini Jatuhnya open world Jadi bisa crafting Dimana aja tuh Hitungannya Kayak Mobile Legends Bisa beli belanja Di jalan gitu kan Kayak ada kemudahan lah Yang dikasih Terus kayak ngumpulin Materialnya ya Karena belum nyoba Tapi sejauh Nyobain kemarin sih Gak terlalu susah Lumayan tersebar lah ya Materialnya Iya dan Yaudah lu Balik ke Apa Si Grace itu Nanti udah nongol lagi Respon lagi tuh Si materialnya Nah gak tau Itu bakal dibenerin atau gak ya Karena itu akan Memburahkan sekali ya Makanya kan Iya betul Dan juga kita bisa Ketemu sama Merchan tentunya Untuk beli beberapa barang Itu tetap ada Lalu kita bisa nemuin Kayak workbench Bentuknya itu kayak apa ya Ya kayak blacksmith gitu lah ya Buat kita Ngeupgrade senjata Yang kita punya Gitu Dan kemarin Di network test sih Yang mungkin Harus di highlight Di lo harus tau kali ini Adalah bagaimana Sistem multiplayernya Dan shout out juga Buat UI ya Yang udah bantuin kita Kemarin untuk Nyobain multiplayernya Iya Dan cara Multiplayernya itu Masih sama lah Bisa dibilang Sama yang sebelumnya Kurang lebih sama lah Kurang lebih sama Lo bikin sign Nanti disummon Ya gitu aja sih Dan yang kemarin Harus dikasih tau ke kalian juga Bahwa memang Disini kita akan sharing Yang namanya Souls Soulsnya disini disebutnya Rune Eh Oh ya sih Souls lagi Apa Iya soulsnya Currencynya Ingame curancynya Disebutnya adalah Rune Dan kalo kalian main Atau temen kalian Temen kalian ternyata Dapet angka yang sama Dengan apa yang kalian dapet Soulsnya Iya Jadi cukup fair lah Kalo kalian ajak-ajak Temen kalian Dan kalo kalian mikir Mau main berempat Eh tidak bisa Karena Gue baru tau Karena gue jarang main Multiplayernya Ternyata 3 bisa co-op Tapi yang 1 Ini Harus jadi invader Iya Dan kalo lagi main sendiri Ini paling rese Kalo tiba-tiba ada invader Kalo lagi Lagi online Nah kemarin gak tau Gue udah ngalamin Gue juga ngalamin Itu cukup lumayan Ngeselin ya Tapi kita bisa Minta tolong Sebetulnya Ada item buat kita Bisa minta tolong Oh gitu Kemarin gak nyapa sih Kita bisa minta tolong juga Jadi Gue gak tau kayaknya Multiplayernya akan cukup fun Explorasinya Menurut gue Dan Apa ya Dunianya Tentunya dengan disediakannya kuda Harusnya dunianya tuh Berkali-kali lipat Dari map yang kemarin Mudah-mudahan Karena Mungkin salah satu Alasan Dikasih kuda kan Itu kan Biar eksplorasinya Gak terlalu Males Masih banyak yang Aksesnya belum kebuka Karena cuma 7GB guys Jadi Gak bisa terlalu banyak juga Ini emang bener-bener Fokusnya di network test Dan Ngelawan beberapa Boss yang memang Sudah disediakan Dan gue rasa Memang Game ini tetap Ternyata Gue pikir ini bakal Punya opsi untuk Bener-bener Yang casual Ternyata tidak Ternyata From software Tidak melunak sama sekali Tetap ini game susah Ya katanya gitu Lende Tapi ya Lebih ini lah Ya kalau lo pengen Nyoba Ini lebih oke lah Daripada lo nyoba Dark Soul Di masanya gitu ya Sekarang juga mungkin Masih susah sih Mendingan ini lah Mendingan ini lah Ini udah lebih Apa ya Lebih fluid juga Secara grafik Solo pun bukan yang Top notch banget juga Tapi udah cukup oke lah Bisa dibilang Masih forgivable lah Gitu ya Kira-kira Grafik seperti ini tuh Masih bisa playable Atau enggak Playable Kalau menurut gue Gak ada masalah yang terlalu Gimana-gimana banget Gitu ya Mungkin itu aja Yang lo harus tau Mengenai Si Elden Ring Yang memang gue rasa Kalau mengenai Lore-nya mah Kalian bisa baca langsung Di website-nya juga Mengenai apa Kita tuh tarnish Katanya Seseorang yang pernah Die Tapi ya itulah Kalau ceritanya dari dulu Gak pernah ada yang terlalu deep Ya gue gak tau Mungkin disini akan lebih deep Nah itu ya mungkin ya Bisa jadi Karena di Sekiro terakhir juga Udah mulai bercerita Iya kan Udah mulai bercerita Gitu Dan kalau ngomongin Masalah musuhnya Juga desain karakternya Tetap Desain-desain dari Villain-villainnya Selalu seru Untuk ditunggu Balik-balik lagi sih Balik-balik lagi Itu salah satu ekspertnya Mereka tuh ada disitu Jadi menurut gue Ini adalah Must have day one Kalau menurut gue Gimana Sama sih Kalau dari kemarin ya Mungkin itu karena Alasannya Mereka ngasih limit kan Jadi biar Wah makin gak sabar Emang resep sih Ini bener-bener Ngetease banget ya Harus day one So thank you guys Yang udah dengerin Dan kalau kalian Pengen gue sama Landy Bikin podcast Ngobrol santai Terkait dengan Souls game Dan kenapa kita Berdua nih Jadinya mulai Suka dengan Souls game Kalian langsung tulis Ini kolom komentar Kalau emang banyak Yang mau Kita nanti Bakal coba Buat bikin Dan coba Untuk bikin podcast Yang lebih Mendalam Tentang Souls game Dari sudut pandang Gue dan Landy So thank you guys Yang udah pada nonton Begitulah Elton Tring Dan tungguin aja Mudah-mudahan sesuai Dengan harapan Dan anak tua Juga nanti bisa Review Tapi sambil menunggu Gue ingatkan lagi Kita punya yang namanya Stranger of Paradise Dari Final Fantasy Origins Square Enix punya Itu juga Gamenya Souls Dan kita tunggu aja Mudah-mudahan anak tua Juga bisa dapet Terliaksesnya juga Untuk cobain gamenya Dan juga Ngeluarin At least first impression Dari game tersebut Yang bakal Direview Gue main Landy main Cuman kita lihat Siapa yang bulan kelar Itu yang akan Neluarin reviewnya Sampai ketemu lagi Play Original Bangga Man Original Dan ingat Jangan lupa beri syukur Bye-bye Bye-bye